Misalnya, kalaupun salah melangkah sedikit juga kembali lagi sih Kenal lagi Saya yakin jenengan juga pasti pernah mengalami kendala dalam arti Meskipun jenengan tahu pun ada yang mudah dipoles, ada yang tidak Kata Mas Aki, baik kembali lagi Mas Aki Ajarin saya yang bikin konslet Mas Aki Terima kasih telah menonton! Baik, ketemu lagi dengan channel saya Agus Aja Jadi hari ini saya sudah bersama dengan Mas Aki Mas Aki bukan, mas Aki Mas Aki beri pun kabar ya, mas Aki Sehat, mas Aki Mas Aki, saya ajarin bikin ini, mas Aki Bikin lopet konslet, mas Aki Caranya beri pun mas Aki Kan poinnya, poinnya kan gitu mas Aki Aku ingin bikin lopet konslet itu pokoknya nggak bisa nge-nge-nge Caranya bikin aku itu punya lopet konslet Soalnya gini Mas Aki Selama saya bermain lopet ya Alhamdulillah petina ya lumayan mas Ya lumayan bisa gitu lah Cuman kalau jantan ini kan sekedar kacor Tapi gini mas Aki, saya ingin tanya sama Njenengan Pengalaman saya dalam mengolah jantan nih om Mungkin dari Njenengan nanti bisa koreksi om lagi Saya beli lopet jantan mas Aki Beli lopet jantan Waktu itu hijau pernah Terus warna mangsi Ini mangsi ini kebetulan dari temen sendiri Waktu itu dia jual vitamin buat tester Tapi yang tak beli malah burungnya mas Karena murah mas Terus saya sampai toko Saya bawa toko Dengan asumsi saya sendirikan Terus saya dengan melihat kualitas dari durasi mas Soalnya kalau disinggulkan biasanya durasinya molar tuh mas Aki Bener betul mas Aki Nah setelah itu saya lihat dari gelagatnya segala macem Terus ketemu dengan lopet lain agak kurang jinak Ada masukan lagi dari temen Dari temen yang ikut channel juga Ini mas Deni nih Mas Deni Bali Mas coba dimandikan malam gitu mas Tak mandikan mas Mas Aki Saya mandikan Ternyata lebih rajin Durasi juga molar Mbak Tuan beripun mas Aki Bener betul mas Aki Saya juga lagi nyoba sih treatment seperti itu mas Dan itu juga sama Udah mulai gacor lah Cuman kalau untuk Yang proses saya yang awal itu Sama yang ini Saya pendingkan ya Hampir sama sih mas Bener ya Ya itu kembali lagi sih Di karakter lopetnya masing-masing sih Materinya Soalnya Aku dari 4 burung Yang dua saya proses yang Seperti yang awal itu Dan Proses keduanya itu Yang pakai mandi malam itu Hampir semua Yang satu juga Agak kurang Yang satu Udah mulai Ragi Sama durasi ya mas Aki Mas Aki Kalau jenengan untuk mandi malam Itu tiap pagi jenengan pakai jemur gak mas Pagi tetap pakai jemur Pakai jemur ya Dengan digeliatkan burung banyak mas Aki Ya Dilihat kan Tentu digeliatkan Baik mas Aki Baik mas Aki Kalau ini mas Kalau kan setiap hari kan ada perkembangan lopet ini Tambah gacau Tambah lagi durasinya Tambah enak Terus tribut mas Selanjutnya tribut Jalan saya ngeliatin lopet ini jenengan ini mas Siapa? Elbow ini kan enak mas Masipun di Petinanya ngejar-ngejar Nanti tetap bunyi lagi Iya mas aku ajarin mas Kalau untuk burung udah gacau Agak hati-hati sih mas Untuk waktu penjodohan Soalnya Kalaupun salah melangkah sedikit Juga kembali lagi Gak gacau lagi Jadi Agak susahnya disitu main jantan sih mas Kalau menurut saya sih itu Mas Aki Ini peranan pakan nih mas Aki Sebenarnya Pakan vitamin ini Tidak putus dari lopet Yang namanya lopet konsol Apa enggak sih mas? Apa harus wajib mas Yang namanya pakan rajik Sama vitamin itu loh mas Kalau menurut saya pakan Pengaruh Pengaruh juga Jenengan jual jika mas Aki Ya jual mas Jual jika Tergungkus berapa mas Aki? Kita coba aja Tergungkus sampai 50 ribu 50 ribu Komposisinya Itu semua Semua biji-biji yang masuk mas Aki Enggak semua sih mas Oh enggak semua Ya banyak yang masuk Ada sekitar 5 sampai 6 biji-biji yang Oh gitu Ada ramuannya Pasti ada ya mas Rempah-rempah Itu yang poinnya Saya yakin Gak akan dibongkar Rempah-rempah Baik mas Aki Gak apa-apa Ini buat Ibaratnya kita akan Hak in jenengan Untuk mencari rezeki dari situ Yang penting kita hanya Berbagi pengalaman in jenengan Saya yakin jenengan juga pasti Pernah mengalami kendala Dalam arti Meskipun jenengan tau pun Ada yang mudah dipoles Ada yang mudah tidak Enggak tahu mas Aki Baik Kembali lagi mas Aki Ajarin saya yang bikin konslet mas Aki Langkah pertama ini Beri pun mas Aki Kalau untuk saya sudah punya Lobet yang sudah bunyi Sudah mulai gacor Meskipun belum dua bulan loh mas Kedar gacor Factor itu loh Setelah itu ya pasti Saya pakai jodohan itu mas Biasanya sih gitu Kalau Saya sendiri Selalu pakai jodohan Walaupun Dari awal Nanti proses penjodohan Memang pakai susah sih mas Disitu kita cari burung Yang benar-benar Cocok Sama jantan Sama si pejantannya juga Itu rata-rata Kendala di penjodohan Biasanya jantan Nge-drop itu Kebanyakan seperti itu mas Dan itu Biasanya Efek dari jantannya juga sih mas Kalau enggak cocok Memang nge-drop Si kebanyakan gitu Nge-drop Durasi turun Terus Tidak ada semangatnya sih mas Pokoknya nol lagi mas Saya pernah ngalamin Enaknya cari aman Biar aman itu mas Biar aman itu Apa harus ditempel Kalau dari rekan-rekan lain Ada dengan setting kangen ini mas Dari omaris Itu kan Dibisah seminggu Atau dibisah 3 hari Ditempel lagi Kan biasanya Dengan itu kan Petinanya gacor duluan Kalau ngenang dengan apa mas Kalau saya Tetep Tempel aja Tempel juga Tempel juga Setelah tempel itu Nanti kelanjutannya Kegacor Atau memang Turun nge-drop itu Kalau memang drop Saya ganti mas Petinanya Petinanya Biasanya jantan Untuk nandai drop itu Berapa hari mas Sehari itu Kelihatan buatan mas Belum Kalau sehari mas Sekitar Ya satu mingguan lah Itu nanti Bisa tahu mas Kalau dia Biasanya dipisah Itu kalau pas pagi Itu kan Dipisah itu Nanti kok Turun Agar nge-drop itu Berarti memang Belum ngocok Kalau saya gitu Kalau ngenang sistem tempelnya Pakai kandang kapsul Atau kotak Pakai kapsul bisa Kotak juga bisa Kalau saya sih Pakai kapsul Mas Kapsul Itu satu pasang Satu pasang Satu pasang Satu pasang Baik Waktu pernah itu Mas Hagi Kita waktu Libutan yang kemarin Kemarin Itu kan ngenang Sudah pasangan Semua Jantanya dikeluarin Semua Itu beda lagi Metode Itu beda Metode Berarti yang Sekarang ini Yang lopet sudah Mulai bunyi Sudah kacor Mengijak ke situ Baik Kalau menandain Kira-kira Wah lopet ini Ibaratnya cocok Untuk Buat pasangan Itu Ibaratnya Tanda-tanda Ini enggak Mas Hagi Atau garuk-garuk Lanjut bunyi Atau langsung Kacor Biasanya gacor Mas Langsung Mas Hagi Biasanya Kalau dipisah Setiap pagi Itu kan Beberapa menit Baru mulai Bunyi Itu Nanti Lama-kelamaan Kita gacor Kita pisah Langsung Sudah mulai Cepet gacor Itu Itu Langsung Kelanjutannya Masukkan Jadi Satu Kandang Kotak Mas Hagi Langsung Saya Masukkan Itu Selalu Dipantung Mas Tapi Dalam hati Pasti Gini Mas Ngawin Ambil Ribbon Mas Hagi Kelanjutannya Kesitu Sulit Lagi Mas Lebih Susah Lagi Lebih Susah Lagi Kesitu Biasanya Kan Ada Yang Di Kendala Kalau Udah Ngawin Tambah Ngedrop Juga Ada Itu Biasanya Saya Ngatasinya Juga Sama Hampir Sama Nanti Setelah Itu Lopet Ngawin Dipisah Dulu Gimana Nanti Setelah Dipisah Kok Tambah Gacor Berarti Ya Dilanjutin Lagi Nanti Dimasukin Lagi Sering 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 Dipisah Kalau Memang Nantinya Drop Yaudah Dikembalikan Pas Awal Itu Lagi Mas Di Lagi Baik Mas Hagi Saya Mertanya Aman Dengan Mas Hagi Sebenarnya Mas Ini Kan Kalau Kita Bahas Masalah Konslet Itu Mas Itu Kan Gak Ada Habis Habis Soalnya Banyak Cara Banyak Gitu Mas Hagi Cuma Satu Tujuan Sebenarnya Lopet Konslet Itu Dia Punya Pasangan Yang Pas Atau Di Titik Birahi Yang Setinggi Tingginya Gak Gak Kebendung Atau Dia Sudah Ibaratnya Sudah Nyantol Sama Yang Pertama Tadi Mas Sudah Ketemu Sama Petinanya Itu Menurut Saya Sudah Cocok Bulu Walaupun Biasanya Ada Yang Memuin Itu Masih Single Cuman Laku Konslet Juga Walaupun Pasangannya Gak Cocok Juga Gak Bakal Jadi Kalau Menurut Saya Gitu Kebanyakan Seperti Itulah Baik Mas Hagi Saya Minta Saranin Dengan Mas Hagi Main Aman Yang Biar Enggak Terlalu Ambiar Mas Hagi Itu Bribon Mas Kalau Untuk Ini Buat Gambaran Lopet Saya Mas Hagi Nanti Saya Kasih Video Ini Mas Hagi Jenengan Pantau Dulu Seperti Ini Mas Hagi Monggo Mas Hagi Tinggal Proses Penyuduan Ini Mas Itu Lebih Amannya Sering Sering Dipantau Mas Kalau Sering Dipantau Kan Nanti Kita Tahu Kira Kira Jantan Kan Sering Sering Kalau Betina Terlalu Up Jantan Diajar Mas Biasanya Itu Itu Juga Nanti Takutnya Kalau Sering Diajar Jantannya Jantan Bisa Mati Juga Mas Itu Perlu Dipantau Juga Setiap Hari Juga Kalau Pas Proses Penyuduan Selalu Dipantau Terus Mas Tapi Lebih Baiknya Proses Penyuduan Itu Selalu Ditempel Dulu Mas Hagi Yang Langkah Saya Lakukan Adalah Ditempel Dulu Tiap Pagi Dipisah Itu Kalau Proses Mandi Tetep Berjalan Sesuai Dengan Kebiasaan Mas Hagi Kalau Sebenarnya Mas Hagi Lopet Yang Sudah Ada Pasangan Itu Wajib Mandi Paksa Mas Hagi Kalau Sudah Ada Pasangan Tidak Terlalu Karena Dia Sudah Mengatur Birahis Dan Dengan Betin Mas Hagi Kalau Untuk Ini Mas Hagi Sebenarnya Kalau Untuk Lopet Yang Mas Bahan Mas Hagi Untuk Penggacoran Yang Lebih Simpel Ada Gak Mas Hagi Gak Harus Ibaratkan Kalau Kita Rumah Kita Kecil Kayak Rumah Saya Ini Mas Saya Gak Harus Mengungsi Ke Toko Salah Satu Misalkan Dijadikan Satu Bisa Sistem Tempel Itu Tadi Mas Ditempel Tempel Cicir Semua Itu Kalau Sebenarnya Itu Sistem Tempel Itu Itu Meredong Bunyi Mas Sebenarnya Malah Soalnya Kan Di Waktu Dia Ditempel Itu Gak Mungkin Bunyi Jarang Bunyi Setelah Nanti Setelah Dia Dipisah Sering Sering Bunyi Dan Nanti Bisa Ketauan Gacor Nya Di Situ Mas Kita Pisah Itu Nanti Bunyi Sering Bunyi Nanti Pasti Tempel Juga Kan Kalau Memang Sudah Keterbiasaan Juga Nanti Bunyi Sendiri Ini Banyak Dari Teman Teman Kadang Menanyakan Masalah Harga Bahan Lopet Dari Jelengan Sekitar Berapa Mas Ini Kan Murah Teman Sampai Kan Siapa Tahu Saya Sendiri Mas Kan Hacem Hacem Saya Mulai Dari 3000 Ya Nanti Kalau Situ Yang Beli Bisa Dinego Dinego Jadi Utang Mas Gini Mas Kalau Sudah Seperti Hellboy Sekitar 2 Mas Gini Mas Terus Terus 30 45 An Oh Segitu Baik Baik Mas Sagi Kalau Saya Lihat Dari Lobet Hellboy Ini Jendengan Dengan Pasangannya Ini Tidak Terlalu Akur Mas Sagi Ini Jendengan Memang Membiarkan Karena Si Jantannya Ibaratnya Tetap Gacor Atau Susah Nyarikan Pasangan Mas Sagi Itu Sebenarnya Sudah Pernah Ganti Pasangan Mas Cuman Saya Ganti Pun Juga Warna Yang Sama Yang Saya Coba Kemarin Saya Kasih Warna Ijo Juga Belum Cocok Banyak Ini Yang Cocok Cuman Ini Biasanya Kalau Untuk Ganti Yang Ijo Kalau Saya Sendiri Kalaupun Dia Masih Bisa Jalan Di Lapangan Yaudah Mas Cocok Mas Kemarin Saya Ganti Yang Ijo Itu Saya Ganti Ijo Muka Merah Itu Di Gantangan Belum Jalan Mas Dan Ini Sudah Mulai Jalan Terus Berarti Meskipun Dia Ngejar Kadang Kadang Akur Yang Penting Jantannya Ini Gak Terlalu Drop Mas Hagi Yang Penting Gak Lupa Mas Terima Mas Terima Perbincangan Yang Singkat Karena Mas Dengan Memalami Gue Dikas 10 Menit 5 Menit Mas Hagi Terima Kasih Untuk Waktunya Dan Semoga Jenengan Beserta Tim Pemalas SF Mas 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 Pemalas Mas 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 Sub indo by broth3rmax